Terucap syukurku, aku memilihmu untuk menjadi teman Hidup setia selamanya Belahan hati ini Dini telah terisi Aku dan dirimu mengikat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Ira dan Kumar di Kokurajo Tambah 31 Mara 209 Alhamdulillah kita berkesempatan untuk datang ke Jepang Pas Sakura Mekar ya Sakura Mekar di Kokurajo Benda sekali dan sekarang saatnya makan siang Tapi kelihatan di belakang itu Jepang sedang memakan piknik Jadi banyak sekali yang menanfaatkan kesempatan ini untuk piknik berkumpul bersama keluarga Jadi begini Ketika seseorang memutuskan proses pernikahannya dan terhadap hidup Tentu ada suatu hal yang menjadi pertanyaan Biasanya orang menikah itu kan karena Ketika masalah Ketika masalah Ketika menuruskan pernikahan Apakah tidak khawatir Kebaksaan-kebaksaan itu tidak akan tumbuh di dalam pernikahan? Jadi ada memang kekhawatiran ya Karena waktu itu saya ingin menjaga kesucian suatu pernikahan Jangan sampai kita menikah karena hawa nafsu Ya mungkin kita ada naluri Dan saya yakin bahwa naluri itu sudah ada pada diri-diri kita Seperti halnya misalnya naluri kita kagum, kita sayang, kita cinta Itu pasti sudah diberi Jadi misalnya kenapa kalau kita lihat anak kecil sayang gitu ya Ya karena ada sesuatu yang Allah ciptakan gitu ya Hubungan begitu ada klub melihat anak kecil terus hati kita ternyuh gitu ya Nah itu juga sama dengan pada saat kita melihat lawan jenis Atau pasangan kita gitu ya Jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah melihat possibility itu gitu Kemungkinan itu gitu Bahwa saya kan biasa misalnya kalau Biasanya kalau kita menyukai misalnya orang yang jenisnya ABCD gitu kan Saya suka yang begini, begini, begini Nah pada saat saya misalnya melihat data Saya lihat faktor-faktor yang bisa memungkinkan saya menyukai gitu kan Menyukai kemudian itu akan membawa saya untuk bisa mencintai Jadi pertamanya mungkin memang ada faktor alasan kenapa saya akan menyukai gitu ya Jadi saya menyebutnya waktu itu bahwa Waktu itu ada yang bertanya Emang kamu sudah cinta sama dia kok sampai memutuskan menikahi dia Karena saya melihat bahwa dia punya potensi untuk dicintai gitu ya Jadi secara fisik, secara latar belakang, secara apapun Saya melihat bahwa dia memiliki potensi untuk saya cintai Ya mungkin sama gitu ya Nah dengan bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah Karena yang memiliki rasa cinta itu Ya turun ya Allah yang maaf, kasih dan penyayang itu akan menganugerahkan kepada kita Rasa kasih dan sayang dalam cara yang benar Maka saya terus menjaga itu gitu ya Jangan sampai ada hawa nafsu, hawa nafsu yang tidak ini Jadi selama itu normal-normal aja Bahwa saya punya potensi atau punya Insya Allah saya bisa, ada faktor yang bisa saya untuk mencintainya Potensi untuk mencintainya itu sudah cukup Sisanya berserah diri kepada Allah yang memotivasi dan penyayang Itu mengatakan bahwa saya kasih dan sayang itu Biasanya motivasi, yang motivasi pertama orang, mereka itu kan karena mencintai Terus akhirnya melangkah ke pernikahan Dan itu memang sesuatu yang dipergulihkan bahkan dianjurkan dengan transkaran Jadi itu juga adalah hal alami yang Allah turunkan Jadi Allah memberi tanda-tanda nih Misalnya, karena saya suka sama dia, mungkin itu jodoh saya Dan pada saat melihat seorang atau saya tertarik sama dia Cinta sama dia Nah, memang tindakan lanjut yang terbaik adalah Ya menikahinya, bukan pacaran ya Jadi memang titik kritisnya itu adalah ketika misalnya dua orang itu berdasarkan dengan cinta Tapi ternyata keduanya atau seorang dari keduanya atau orang tuanya belum siap Sehingga mereka belum mungkin mengembangkan itu suatu cubaan ya Kedua orang itu Kemudian yang kedua adalah orang sudah siap memikah Tetapi dia belum memiliki kecenderungan apapun kepada siapapun Nah, disini makanya tak arum atau ditemuk kemikahnya Lagi-lagi dan perempuan Tidak bisa sama-sama siap ini bisa menjadi alternatif Disitu berarti keduanya memiliki niatnya adalah Kalau ibadah ini untuk ibadah dan berharap perasaan itu muncul setelah memikah Ada juga yang ketiga Jadi misalkan salah satu pasangan atau dua-duanya belum siap memikah Tetapi secara lahir itu sebetulnya secara finansial Tepatnya sudah siap memikah Ini juga bisa dibantu oleh pihak nikah untuk mempertemukan mereka Memperhujur mereka untuk bertemu dan kemudian menikah Karena ada perintah dari Allah SWT kepada komunitas Islam Yang disebutkan dalam kekuatan surat Anwaraya 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu Jika mereka muslim Allah akan memapukan mereka mengajarnya Kembali ke topik yang tadi Hal yang paling ditakutkan dari orang-orang yang belum siap memikah Dan yang sudah siap memikah Tetapi belum mempunyai calon yang dicintai Atau mencintai mereka Itu adalah apakah perasaan itu bisa timbul Karena umumnya setelah orang itu balik Itu umumnya dikareniai kecengungan yang kuat Ketatuman kepada lain jenis dalam perjalanan hidupnya Jadi mereka mungkin pernah mengalami kekaguman kepada seseorang Pernah mencintai seseorang Pernah panas dingin karena cinta Atau bahkan mungkin pernah menjalani hubungan Atau kebacaran di masa yang lalu Tentu ketika kemudian mereka pernah mengalami perasaan itu Dan sekarang berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah dikenal sebelumnya Tentu ada rasa khawatir Bahwa apakah dia nanti bisa mencintainya Atau dicintai oleh pasangannya Dan apakah tetap dia bisa timbul Gelorai dan bisa mencintai Sebelumnya pernah dirasakan Terucap syukurku Aku memilihmu Untuk menjadi teman Hidup setia Selamanya Berlahan hati ini Kini telah terisi Aku dan dirimu Mengikat janji Bahagia Dan berlayarlah kita rendah keluarga Berhentas hidup bersama Aku bahagia Ku dipertemukan Melahan jiwaku Tuhan bersatukan kami Untuk selamanya Hingga bahagia Di surkamu Pegang tanganku Tataplah Mertanku Engkau ditakdirkan Untukku Jadi konsep tidak pacaran ini Artinya Kita menjaga diri Dari hal yang Allah tidak rinduai Sehingga Yang nanti Akan menjauhkan diri kita Dari takdir Terbaik Jodoh yang terbanding Kerana Tentang Rasut�� О �� Tentang Ansari Kota Kota Para Tentang stayed Wa Terima kasih.